Oke, ini ada soal bagus dari anak kelas 11 SMA Negeri 1 Serang Ya, dari soal PR mereka Kalau mau nyoba sendiri, dipause aja dulu videonya Dikerjakan masing-masing, kalau udah dapet, baru dicek ya Ini gak jelas ya tulisannya Yang jawaban C itu 5 per 3 akar 6 Yang jawaban D, 5 per 3 akar 3 Yang jawaban E, 5 per 3 akar 2 Masih agak jelasan sekarang? Iya Nah, silahkan dicoba Jangan kalah sama anak SMA Negeri 1 Serang SMA Semansa ya Kalau udah, ya apa jawabannya? Sekarang kita coba Ada lingkaran Itu ada titik 2,1, ada titik 6,3 Ya, katakanlah disini sama disini gitu ya 2,1 sama 6,3 Dan ini gak saling diameter ya Jadi, kalau ditarik gak jadi diameter Cuma tali busur biasa Jadi, kalau ditarik ke pusat Nah, bisa begini Pokoknya gak ada jaminan dia diameter Yang ditanya jari-jarinya Ada yang punya ide? Jari Oh, ada satu data lagi Yang belum kita gambar Kalau ini ada garis Persamaan garisnya Dikasih tau mas soal Ini X tambah Y Tentu 3 Gak boleh gak 3 nih Karena kan melalui 2,1 ya Masa melalui 2,1 X tambah Y-nya gak 3 Jadi, angka 3 ini memang Memang sudah seharusnya ya Terus, apalagi Udah, itu doang yang diketahui Sudah semua ditulis Tugas kita mencari jari-jari Mencari R Nah, ide-nya dari mana awalnya? Gini aja R ini kan bisa dipandang sebagai R sama dengan R ya Iyalah, R sama dengan R Maksud kakak R yang satu cari jarak dari pusat ke 2,1 R yang satu jarak dari pusat ke 6,3 Tapi yang jelas Pusatnya itu kan Terdiri dari sepasang absis dan ordinat Absisnya tidak tahu Ordinatnya tidak tahu Berarti akan ada 2 huruf dong A, B, P, Q Sehingga persamaannya jadi 2 huruf juga dong R-nya bisa dalam A, B atau dalam P, Q Cari akal lagi Gimana? Oh, ada Bisa begini Apa gunanya soal ngasih tau ini? Kalau kita tarik garis lagi begini Garis ini pasti akan tegak lurus kan Dengan garis X tambah Y sama dengan 3 Kalau mau tahu istilahnya ini namanya garis normal Garis yang tegak lurus Garis singgung Di titik singgung ya Bukan new normal ya Garis normal Nah, garis normal ini pasti tegak lurus Dengan X tambah Y sama dengan 3 Berarti garis normal ini persamaannya apa? X kurang Y sama dengan Kan tegak lurus Tadi X tambah Y jadi X kurang Y Sama dengannya sama dengan berapa? Sama dengan kalau dimasukin 2,1 Jadi 1 dong Berarti pusatnya ini melalui garis normal Berarti kalau pusatnya absisnya A Ordinatnya harus apa? Harus A kurang 1 Supaya sesuai dengan persamaan garis normal Berarti kita cari R kuadrat sama dengan R kuadrat Versi ke-21 sama versi ke-63 Ya, oke Kalau versi ke-61 Eh, ke-21 Ini jadi A kurang 1 kuadrat Ini absis sama absis dikurangin Sorry, salah A kurang 2 kuadrat Ditambah A kurang 1 kurang 1 kuadrat Sama dengan A kurang 6 kuadrat Ditambah A kurang 1 kurang 3 kuadrat Nanti huruf A tau Huruf A tau, R tau Gitu ya Selesai deh Ini jadi A kuadrat Min 4A plus 4 Ditambah A kuadrat Min 4A plus 4 Sama dengan A kuadrat Min 12A plus 36 Ditambah lagi A kuadrat Min 8A plus 16 Oke Ini A kuadrat tambah A kuadrat A kuadrat tambah A kuadrat Habis Oke Disini juga nih Ada lagi Oh, belum Gak ada Yaudah Tulis Ini min 8A Tambah 8 Sama dengan Min 20A Tambah 42 Tambah 52 Oke semua Berarti Kalau kita pindah ke sana 20 kurang 8 Itu 12A 52 kurang 8 Itu 44 Berarti A nya sama dengan Kalau dibagi 4 11 Kalau dibagi 4 3 Berarti pusatnya di berapa Koma berapa 11,3 Koma 11 per 3 Koma Dikurang 1 Dikurang 3 per 3 8 per 3 Nah Kalau pusatnya sudah Angka koma angka Jari-jarinya ya gampang Jari-jari kuadrat Sama dengan Akar 11 per 3 Jadi ini Masukin A nya ke sini Boleh Ke sini boleh Salah satu Lalu di akarin 11 per 3 Dikurang 6 per 3 11 kurang 6 5 ya Berarti 5 per 3 Ditambah 8 per 3 Ya Serih ini 8 per 3 Di sini ya 8 per 3 Dikurang 1 Dikurang 3 per 3 Ya 5 per 3 juga Pitagoras sama-sama 5 per 3 sama 5 per 3 Ini berarti 5 per 3 Akar 2 Ya Kita goras Kalau isinya sama Sama akar 2 Kita goras Kalau K kuadrat Tambah K kuadrat Di akarin Gini ya Oke Jadi jawabannya 5 per 3 Akar 2 Ada yang E Gampang bukan? Iya Ini Agak sedikit Menyusahkan sedikit Menyusahkan Karena pusatnya Kebetulan pecahan Kalau pusatnya ini Bulat Tentu Di akhir-akhir ini Gak terlalu sulit Ya Oke Mudah? Mudah Sip Sip Sampai jumpa di video selanjutnya